TPNPB di bawah pimpinan Panglima Gen Goliat Tabuni keluarkan potembak semua orang Indonesia yang pasang jaringan telekomunikasi di seluruh tanah Papua. Siaran Persmanajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM per tanggal 4 Agustus tahun 2022. Berdasarkan laporan PIS TPNPB yang mana telah melaporkan bahwa sekarang Indonesia rencanakan pasang jaringan telekomunikasi di seluruh tanah Papua, termasuk di daerah-daerah terpencil maka TPNPB di bawah pimpinan Panglima Tinggi Gen Goliat Namantabuni dan Komandan Operasi Umum Major Gen Lekagak Telenggen telah mengeluarkan perintah operasi PO. Isi perintah operasi PO yang secara resmi dikeluarkan dari Markas Pusat Komnas TPNPB boleh ikuti di bawah ini. Pimpinan TPNPB perintahkan kepada 34 kodap TPNPB di bawah Komando Nasional segera lakukan penembakan kepada orang asli Papua maupun pendatang, imigran, yang memasang jaringan telekomunikasi dan bakar semua fasilitas telekomunikasi Indonesia. Perlu ketahui bahwa operasi dan pengejaran aparat TNI dan Polri terhadap TPNPB menghadapi tantangan yang sangat luar biasa sejak tahun 2018 hingga 2022. Sebelumnya operasi yang dilakukan adalah operasi darat dari tahun 2000 dengan 2018 di tahun 2022 menggunakan senjata jarak jauh yaitu sniper, basoka, bom mortir menggunakan helikopter dan drone. Namun terget tidak berhasil karena medan dikuasai oleh TPNPB dan bom yang dikasih turunkan dari pesawat, ataupun helikopter pun tidak berhasil. Maka dengan itu yang harus lakukan operasi penumpasan dengan menggunakan operasi pesawat tanpa awak drone, dan pesawat tanpa awak tersebut bisa digunakan jika ada jaringan telekomunikasi di seluruh pelosok Tanah Papua. Program negara hari ini di Tanah Papua semua desa-desa, sekolah-sekolah dan tempat-tempat umum lainnya dipasang semua jaringan internet. Papua Intelijen Service TPNPB mengetahui program negara hari ini. Oleh karena itu pimpinan TPNPB dengan tegas perintahkan bahwa segera lakukan tembak mati orang asli Papua maupun orang pendatang yang memasang jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah Tanah Papua. Laporan tersebut dilaporkan langsung dari PIS TPNPB Komando Nasional, dan berdasarkan laporan PIS ini maka Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM keluarkan siaran pers ini guna dapat diketahui oleh semua pihak. Pesan pimpinan TPNPB dari Manajemen Markas Pusat bahwa PO ini segera umumkan, karena operasi ini akan berjalan. Demikian siaran pers Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM per tanggal 4 Agustus tahun 2022, dan Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM bertanggung jawab atas siaran pers ini, diteruskan kepada semua pihak oleh Jubir Komnas TPNPB OPM Sebi Sambom, dan terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik. Tuhan leluhur bangsa-bangsa di dunia akan memberkati semua orang yang membela kebenaran dan kemanusiaan.